Menurut Iman Setiawan Ketua DPD Gerindra Kepulauan Riau saat ditemui usai pertemuan Silaturahmi pada Senin Sian di kantor DPD Partai Gerindra Keapri Tanjung Pinang mengatakan dengan tegas tetap mengikuti sesuai rekomendasi DPP Gerindra yang keluar pada tanggal 15 Juni 2020 lalu sampai hari ini di mana telah merekomendasikan Endang Abdullah selaku DPC Partai Gerindra Tanjung Pinang untuk mengikuti pemilihan wakil wali kota Tanjung Pinang Iman Setiawan juga mengatakan tetap optimis dengan sosok Endang Abdullah yang akan memenangkan pemilihan di DPD mendatang Bahwasannya semenjak keluarnya rekomendasi pada 15 Juni 2020 sampai hari ini sampai detik ini masih atas nama Bapak Undang Abdullah selaku ketua DPC Partai Gerindra Kota Tanjung Pinang yang diamanatkan oleh partai kami oleh DPP untuk bersama-sama mengikuti pemilihan Sementara itu Endang Abdullah ketua DPC fraksi Gerindra Kota Tanjung Pinang mengaku sangat bersyukur dengan penyampaian langsung dari Dewan Pimpinan Pusat melalui ketua DPD Partai Gerindra Provinsi di GAPRI dimana dirinya telah diberi amanah dan instruksi partai akhirnya tetap tidak merubah memilihnya sebagai calon menurutnya amanat ini tidak main-main sebab itu ia akan berjuang dengan total serta berupaya dan berikhtiar untuk membangun komunikasi dengan beberapa partai politik ini akan kami jalankan dengan bantuan total dan penuh dari khususnya adalah para pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Geri juga anggota Dewan kita dari fraksi Partai Gerindra DPD-DPD Kota Tanjung Pinang memiliki peran yang sangat penting di dalam hal untuk memenangkan tiba-tiba masa debatan 2018-2023 yang sisa ini sehingga saya terima di selaku orang yang yang dituju Endang juga berharap pemilihan ini berjalan dengan baik dengan adanya upaya untuk mengisi posisi wakil wali kota pas cowok meninggalnya sahru wali kota Tanjung Pinang terlebih telah berlangsung cukup lama dan dinantikan oleh banyak pihak terutama masyarakat kota Tanjung Pinang Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan